Halo, udah mau Chinese New Year nih, biasanya kalau saya mau Imlek, saya belanjanya di daerah Pecinan, Glodok. Kalau yang penasaran gimana situasi Pecinan saat menjelang Imlek, ikut saya ya, saya mau berangkat ke sana dan kita cari kayak teripang atau hoisem yang biasanya jadi ciri khas makanan-makanan Imlek. Terus nanti ada, kita lihat aja deh apa yang bisa kita beli di daerah Pecinan. Yuk kita jalan. Nah kita udah sampai nih di Gloria. Terus pertama-tama saya tujuannya mau beli tripang atau hoisem. Kita ke tokonya ya. Nah disini tokonya tuh ada jual dia ikan asin. Nih saya mau beli jambar roti. Terus ada ikan yang kering, yang tipis. Biasanya ini kalau saya goreng tuh kayak kerupuk dan makannya bareng sama sayur asem. Itu enak banget. Nah ada hebi. Pokoknya ikan-ikan asin deh. Ada teri nasi juga. Terus disini juga saya mau beli abalon kalengan. Biasa ya buat Imlek kan. Terus mustinya saya mau beli kong yaucu atau scallop dari Hokkaido yang kering. Itu untuk kaldu. Biasanya untuk kaldunya hoisem atau tripang. Tapi ini nggak ada. Kebetulan di rumah juga masih ada stok. Biarin kita skip pakai dulu yang ada. Nah ini miswa nih. Biasa setiap Imlek pagi-pagi sarapannya kita bikin miswa. Nah resepnya saya udah pernah share ya. Nanti dicek aja di Instagram saya. Nah ini juga banyak yang jual sayur-sayuran. Kita mau bikin siomai. Biasa kalau menu utama saya, tiap Imlek saya bikin siomai. Sekalian saya sharing. Ini kita cari bangkuang. Terus ada daun bawang. Nah ini kita cari yang kecil-kecil. Biar nanti nggak terlalu berlendir daun bawangnya. Nah ini nih. Tempat saya biasa beli ayam kampung. Ini saya mau beli buat stok sekalian nanti buat Imlek. Dan juga untuk isi yang siomai. Saya ambil filet daging ayamnya dari ayam kampung. Kita jalan yuk. Untuk cari kulit pangsit. Sama biasa saya beli mie karet. Nah ini saya mau cari ikan. Ini ada ikan bandeng. Biasa kan kalau Imlek kita-kita suka beli bandeng. Katanya untuk kasih mertua. Tapi tiap tahun saya biasanya selalu punya sayur ikan bandeng pindang. Kalau yang mau tahu resepnya, saya pernah share ya. Di Youtube dan Instagram. Boleh di cek nanti resepnya. Dan ini udangnya saya beli untuk kebutuhan bikin siomai. Sekarang kita jalan cari kulit pangsitnya. Saya unjukin di mana biasa saya beli kulit pangsit dan mie karet. Nah ini saya jalan-jalan ketemu nih tempat makan. Kita coba ya. Ini saya coba ada lomi, ada koti, sama di sini juga dia jual khusus untuk jual tahu-tahu. Nah kita cobain satu-satu. Terakhir. Nih kita lihat di sini ada hisit. Biasanya juga ini makanan Imlek. Kebetulan di rumah masih ada stok. Nanti kalau ada waktu akan saya sharingkan gimana caranya mengolah hisit. Dari kering sampai jadi mateng untuk siap dihidangkan. Dan lihatin ya. Biasanya Imlek ciri-ciri khasnya tuh. Ada permen-permen. Banyak banget pilihannya. Saya ada ambil beberapa. Terus sama kacang-kacangan. Hari ini selesai. Kita belanja keperluan Imlek. Tinggal nanti saya sharingkan yang siomai sama bagaimana pengolahan tripang sampai jadi makanan siap disajikan di dapur saya. Sampai ketemu di dapur saya. Sampai ketemu di dapur saya.